Oke sekejap, kita mau tanya sikit Oke ini abang nama dia apa? Saya Asis Oke kawan-kawan, hari ini saya join abang-abang ini di orang potong pokok Oke Kita potong pokok Dan kita boleh nampak sendiri di belakang saya Saya punya musim bikin lori untuk abang itu Jom kita ikut Kita ikut orang punya kerja hari ini Nampak best juga nih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kawan-kawan, kamu dapat saksikan ya Dia potong kayu di atas itu Saya rasa kerja ini perlu yakin ya Kalau perlu yakin Dan ikut Karena ada pengalaman lah nih Kalau mau potong Buat kerja macam ini Bukan suka-suka saja Bukan main potong saja Oke kawan-kawan, kalau kita tengok disini Saya masuk disini Tempat ini kayu-kayu jatuh nih Oh dia potong lagi kayu Ini lah dia kawan-kawan Ini lah dia kawan-kawan Kayu-kayu ini yang sudah kena potong Kerja-kerja pemotongan masih lagi dijalankan Tapi saya tidak beli dekat nih kayu-kayu ini Sebab dia banyak semut Dia banyak semut api Oke sekejap Kita mau tanya sikit Oke ini abang nama dia apa? Saya Asis 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 Oke Sebenarnya di sebalik Kerja ini Dia lah macam kira monitor lah Pasal Kalau Abang ini mungkin Tidak ada siapa yang mau naik sana Mau potong kan Betul tak? Yalah Jadi macam mana? Adakah ini Sudah berapa lama sebenarnya abang Dalam bidang ini? 4 tahun lebih 4 tahun lebih 4 tahun lebih Di mana? Di sini ataupun di kampung sendiri? Di sini je Kawasan Salam Kawasan sini je lah Kawasan Salam, Kelang macam itu Oh Dengan telepon saya buat Ini mungkin Pokok yang biasa-biasa saya lawan Ya betul Bukan yang Susah sangat Ah Memang Kira Masih senang buat lah macam itu Oh Oke 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 terima kasih kepada abang ini Sebab Sempat Apa itu? Sempat bersama saya lah Di apa? Oke terus sekarang bang? Oke baik 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 Sekarang saya bersama dengan MC Enci siapa? Roni Roni Enci Roni Enci Roni Enci Roni ini selaku apa sebenarnya di sini? Saya selaku Pengurus syarikat ini lah Yang projek kontraktor lah Oh oke 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 Rasa gembira lah sebab dapat Untuk kita Cakap pasal kerja ini lah Oke Oke di sini saya mau Saya mau tanya sikit lah Ceroni ya Yang Berkenaan dengan pokok-pokok ini sebenarnya Ini Orang Apa yang saya cakap? Orang suruh Oh sorry sorry Ini orang minta potong ataupun Memang Sudah sampai masa untuk dipotong? Ini Pihak sekolah suruh potong Oh oke oke Pihak sekolah dengan pihak jabatan pendidikan lah Suruh potong lah Ini Sebab pokok ini pun dah selalu lama Dekat 20 tahun Tak di Maintenance kan Sudah sangat merbahaya lah Pokok ini Sebelum ni memang Pokok ini sebelum ni memang Pernah dipotong ataupun Cuma dicantas sahaja Oh dicantas sahaja Haa Dicantas bawah sahaja Kemaskan bawah So pokok ni sudah terlampau tinggi Sekarang berbahaya pada Haa Alam sekitar lah Rumah jalan Sekolah Bahaya lah memang Sepatutnya benda ni Ditebang ataupun Tolak sahaja lah Tapi pihak sekolah Dia nak suruh tebang Kita tebang sahaja lah Oke 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 Memang Disuruh lah Disuruh tebang kan Untuk keselamatan Permurid-murid ataupun Penduduk di luar sana Sebab Sebenarnya dulu pernah terjadi Kayu Apa ni Kayu tumbang Haa Dahan patah lah Dahan patah Lepas tu Lepas tu dia empat kereta sebelah sana Dulu Dulu saya pernah Bukan pernah Saya sudah Jepang mata tengok lah Masa tu Memang kerugian masa tu Oke Ceroni Ini Ceroni punya Syarikat sendiri kan? Ya Ya Ini saya dekat sana Saya sudah Dekat 25 tahun Buat kerja Cantasan pokok lah Tebang pokok ni 25 tahun Bukan Bukan sekejap lah kawan-kawan 25 tahun Sangat lama tu Maksudnya Maksudnya Diorang punya pengalaman Memang Haa Sangat banyak lah Okay Sangat banyak dalam bidang ni Okay Selain daripada ni Jalan ni Ada Potong rumput Ataupun sesu Banyak Banyak macam Banyak kerja lah saya buat Sama untuk PBT lah Macam Majlis Perbandaran Kelab Majlis Perbandaran Syaklam Potong rumput Jaga kawasan Jaga pokok Dan Sikit kerja-kerja civil Repay-repay bangunan Haa Sekarang pun tengah buat lah Okay Kiranya Bukan potong Potong pokok Potong pokok sahaja Kawan-kawan Diorang Ada buat Untuk potong rumput Ataupun Renovasi Haa Itu ni potong pokok Salah satu Kita punya cabang kerja lah Kita ada Empat lima kerja lah Yang kita buat sekarang Mencari Renovasi sekolah Memotong rumput Komisian kawasan Itulah Okay Encerwani Kalau Misal kata Kalau ada kawan-kawan Yang dekat-dekat sini Mau Ehh Memanggil Ehh Syarikat Encerwani untuk potong Diorang punya Macam pokok ataupun Apa-apa Apa-apa lah Macam mana kita nak Ni Dengan saya Dengan nombor telepon 013 645 3203 Lukut Enterprise Oh Okay 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 Kawan-kawan Kalau Siapa-siapa yang tinggal dekat-dekat kawasan ni Boleh menghubungi Encik Roni untuk Minta Ehh Apa tu Minta tolong buat pangkasan pokok ke Potong rumput ke Nak renovation rumah ke Boleh berhubung dengan saya lah Okay Okay Dulu buat potesien dulu Tengok macam mana kan Baru kita buat lah Itulah Okay Terima kasih Encik Roni Okay Lagi saya nak tanya Selama 25 tahun pengalaman ni Ada tak Terjumpa Ehh Cabaran Yang lebih daripada ni lah Macam pokok tinggi Ataupun Tempat tu tak boleh bawa keren Ada tak? Oh ada ada Saya pernah tebang sepokok tu Sampai Ehh 10 ribu ringgit untuk satu pokok Memang benda tu Tak boleh guna keren Tak boleh guna sekali Tak kena manual Dan satu pokok tu Saya tebang dalam masa tiga hari Nak kena ikat satu satu Turun dengan pakai tali Apa semua Memang kerja lambat lah Kerja Kerja manual lah Maksudnya tak boleh bawa keren Maksudnya panjat ke manual? Ehh Kita tak panjat Kita kena guna tali lah Kita menggunakan tali keselamatan semua lah Oh ok 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 Itu satu cabaran yang hebat juga tu Menarik Ok selain daripada tu Ceroni ada Ada lagi tak cabaran yang lain? Boleh cari Cabaran kita biasa Macam terjumpa Sarantabuan lah Sekali rosak atas Masa tebang Sekali rosak lah Banyak juga lah cabaran Kadang pokoknya pun agak keras ke Itu Ha pernah jumpa juga lah Ok kawan-kawan Kamu sudah dengar lah Kalau jumpa ular kah Saya rasa boleh handle lagi Tapi Tapi Tiba-tiba ada sarantabuan Duduk-sudah duduk atas kepala Macam mana nak buat Ok Kalau sarang tebang Memang Suspaya nak cakap lah Itu memang Menakutkan lah Pernah Itu jadi 2-3 kali juga Kita orang Jumpa sarang tu Tak perasan kan Tak perasan Sebab benda tu rimbun Tiba-tiba kadang Dia punya sarang tu sama je Dengan warna kulit pokok kan Kadang kita dah dekat baru Terusik baru dia serang kan Kita pun tak perasan Terlalu terjadi benda tu Ok kalau situasi macam tu Macam mana Pengalaman Cerun ni Macam mana nak menanginya Lompat ataupun Macam mana Memang Tak lompat lagi Lagi bahaya Terpada Turun selesor Turun buka sitang sahaja lah Klinik kan buka sitang sahaja lah Maksudnya Terima sahaja gigitan tu Ya lah nak buat macam mana lagi Hehehe Lepas tu dengan Yelah pernah terjadi Budak-budak saya Kena mesin lah Apalah kan Pesalah apa Kena mesin Koyak taki Apa semua tu Pernah lah Tentu-tentu Ok Ok Cerun ni Lagi satu Kan dorang ni pakai mesin Sensu Sensu kan Sensu Ok Ini Just Tanya sahaja Pernah tak Mesin Sensu tu Dia punya rantai tu Putus Pernah saya pakai Jarang lah Sekali dua sahaja lah Jarang putus lah Lepas tu saya Masa-masa Masa Masa sedang guna tu Bekerja tu Tak ada lah Ada sekali dua Rasanya pernah lah Itu sahaja lah Tapi pun dalam keadaan yang Tak merbahir lah Masa tu kan Terutama Potong Keras ke Jenis kena ada paku Kan Tapi jarang terjadi lah Benda tu Ok Ok Terima kasih Terima kasih Cerun ni Sebab sudah Menjawab sedikit sebanyak Saya punya pertanyaan Kawan-kawan saya bukan Pertawan lah Tapi kita just Sharing Just kongsi Dengan pengalaman Cerun ni Ok kawan-kawan Sampai disini saja Kita punya Wawancara Dan kita berjumpa lagi Di lain hari Ok 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 kawan-kawan Itulah dia sebentar tadi Video yang sempat saya Mengasihkan kepada kamu Tidak juga Apa Tidak juga Apa Sangat lah Cuma Yalah Kebetulan diorang Ada Kerja-kerja Pemotongan kayu Yang tinggi-tinggi Yang sebenarnya ini Membahayakan untuk Penduduk sini juga ni Penduduk keleng utama Saya pun Join-join Sama diorang Join-join diorang Untuk Tengok diorang Cara-cara potong lah Memang pengalaman lah diorang ni Bukan Bukan Apa Biasa-biasa punya juga diorang ni Itu pun Saya berterimakasih juga Kepada Semua Yang Sudah Membenarkan saya Untuk saya merekam Dan Mengizinkan Sama lah Mengizinkan saya Untuk saya merekam video disini So Seperti yang kamu tengok Di belakang saya ni Sebenarnya ni sekolah ni Jadi ni sekolah Jadi saya mau balik pun Kira dapat sudah Jadi saya terpaksa Ikut jalan lain Terima kasih Terima kasih Dan kita akan jumpa lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih